Allah sudah tetapkan dia silaturahim apa enggak silaturahim hanya saja tidak diberitahukan oleh kepada malaikat Azrael sehingga Azrael menunggu apa yang dilakukan oleh manusia ketika ternyata malaikat Azrael melihat dia tidak silaturahim maka kesalahan itu malaikat Azrael kerja langsung cabut nyawanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ketentuan dari ketentuan yang telah tertulis itu tetapi jika ternyata dia silaturahim maka Azrael tidak mencabutnya kenapa? karena disitu tertulis jika dia silaturahim dia selamat, tidak mati dalam kecelakaan itu itu yang dimaksud oleh hadis-hadis yang menunjukkan bahwa barang siapa yang mau silaturahim maka dipanjangkan umurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shiraqa al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Walallallin Amin Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat Pemirsa Madhu TV Rahimakumullah Alhamdulillah Pagi hari ini Allah SWT Mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul bersama Dalam majlis ilmu din Pengajian Tafsir ayat-ayat akidah Semoga keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Menjadi sebab Bagi kita untuk bisa memahami Ilmu-ilmu akamah Amin ya Rabbil Alamin Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan Kepada Nabi Akung Nabi Muhammad S.A.W Para sahabatnya Keluarkanya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau Ila yawmil qiyamah Hadirin hadirat rahimakumullah Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat ar-ra'at ayat 11 Surat ar-ra'at ayat 11 Qala Allahu ta'ala Inna allaha la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Inna allaha la yugayiru ma bi'anfusihim Yang maknanya sesungguhnya Allah La yugayiru ma biqawmin Tidak merubah kenikmatan Yang ada pada suatu kaum Hatta yugayiru ma Sehingga Atau sampai mereka merubah Sesuatu yang ada pada diri mereka Berupa kemaksiatan Bi'anfusihim Dengan diri mereka sendiri Hadirin hadirat rahimakumullah Ayat Inna allaha la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Sering disalahpahami Dan bahkan kesalahpahaman ini Sudah merebak Dan seakan-akan menjadi pemahaman yang umum Padahal pemahaman seperti itu Adalah pemahaman yang tidak tepat Yaitu pemahaman yang tidak tepat itu Mengatakan bahwa Ayat ini menunjukkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu Bisa saja merubah Masyiahnya Bisa saja merubah Takdirnya Mereka mengatakan bahwa Di antara jenis Takdir Allah Itu ada yang bisa berubah Itu ada yang bisa berubah Berdasarkan Ayat ini Inna allaha la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Berdasarkan Ayat ini Mereka mengatakan Bahwa ada takdir Yang bisa berubah Bahwa Masyiatullah Menurut mereka Juga bisa berubah Hadirin hadirat rahimakumullah Perlu kita Perkuat terlebih dahulu Sebelum kita Menjelaskan Penafsiran ayat ini Yang sebenarnya Berdasarkan penafsiran Dari para ulama Perlu kita ulas sedikit Tentang Prinsip Akidah Ahli sunnati wal jamaah Yang sudah kita jelaskan Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Tetapi dalam menjelaskan Ayat ini Kita mesti untuk Memastikan kembali Pemahaman kita Tentang Sifat-sifat Allah Bahwa Dalam akidah Ahli sunnah wal jamaah Kita meyakini Bahwa Sifatullah Azaliyyatun Abadiyyatun Sifat Allah Itu berbeda Dengan sifat Makhluk Jika sifat Makhluk Itu hadisah Baharu Perpermulaan Berubah-ubah Itu sifat Makhluk Sedangkan sifat Allah Tidak serupa Dengan sifat Makhluk Karena sifat Allah Itu tidak Hadisah Tetapi sifat Allah Itu Azaliyyatun Abadiyyatun Tidak berpermulaan Tidak berpenghabisan Tidak berubah-ubah Tidak berubah-ubah Itu sifat Allah Yang harus kita Pahami Yang harus kita Pegangi Sebagai prinsip Dari Akidah Ahli sunnah Wal jamaah Seseorang Seseorang Yang meyakini Bahwa Allah Itu Sifatnya Berubah Maka Dia telah Mensifati Allah Dengan sifat Makhluk Karena Sifat Yang berubah Adalah Sifat Makhluk Sementara Sifat Allah Tidak Sama Dengan Sifat Makhluk Tidak Berubah Maka Tidak boleh Sama Sekali Meyakini Bahwa Ada Sifat Allah Yang berubah Ilmu Allah Adalah Ilmu Yang Azali Abadi Hayatullah Adalah Hayat Hidup Yang Azali Abadi Iradatullah Adalah Iradah Yang Azali Abadi Sama Allah Basar Allah Semuanya Adalah Sifat Yang Azali Abadi Tidak Berubah Itu Adalah Prinsip Dasar Akhidah Ahlu Sunnah Wala Jamaah Gak Boleh Gak Boleh Disifati Allah Dengan Sifat Sifat Yang Hadisah Karena Apa Karena Kita Karena Sifat Yang Hadisah Itu Meniscayakan Zat Yang Hadis Karena Sifat Yang Hadisah Itu Meniscayakan Mengharuskan Zat 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 Hadis Mahluk Ini Dicebut Hadis Kenapa Karena Memiliki Sifat Yang Hadisah Sifat Yang Berubah Makhluk Saya Misalnya Ini Dikatakan Apa Hadis Baharu Adanya Berpermulaan Kenapa Karena Saya Memiliki Sifat Yang Hadis Ilmu Saya Hadis Hayat Apa Hidup Saya Hadis Samak Saya Hadis Kemudian Baswar Saya Hadis Dan Seterusnya Adanya Berpermulaan Hidup Saya Itu Hidup Yang Didahului Dengan Ketidakhidupan Sebelumnya Tidak Hidup Kemudian Menjadi Hidup Itu Namanya Yang Hadis Ilmu Saya Itu Juga Ilmu Yang Hadis Karena Didahuli Oleh Jahal Kebodohan Pendengaran Saya Itu Juga Hadis Sebelum Munculnya Sebuah Suara Saya Tidak Mendengarnya Kemudian Setelah Muncul Suara Baru Mendengar Itu Namanya Hadis Sifat Yang Hadisah Karena Sifat Sifat Saya Adalah Hadisah Maka Saya Adalah Zat Yang Hadis Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Zatnya Azaliyun Kadhimun Kenapa Karena Jika Hadis Maka Dia Berpermulaan Adanya Didahuli oleh Ketiadaan Jika Adanya Didahuli oleh Ketiadaan Maka Berarti Ada Yang Mengadakannya Dari Tiada Menjadi Ada Dan Itu Namanya Makhluk Ketika Telah Terbukti Secara Nakli Dan Akli Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Azaliyun Kadhimun Dari Sekidat Maka Sifat Allah Itu Juga Harus Azaliyah Harus Azaliyah Karena Sifat Yang Hadisah Itu Yastalzim Hudus Azad Itu Mengharuskan Memastikan Zat Yang Hadis Juga Dan Itu Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Hadis Itu Adalah Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Hadis Adalah Makhluk Segala Sesuatu Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sini Kita Sudah Harus Memahami Tentang Kaidah Ini Bahwasanya Sifat Allah Azaliyyatun Abadiyyatun Masyiyah Atau Iradah Adalah Sifat Allah Maka Iradatullah Masyiatullah Itu Adalah Masyiyah Atau Iradah Yang Azaliyyah Abadiyyah Maka Dia Tidak Berubah Kehendah Allah Tidak Berubah Karena Dia Azaliyyah Abadiyyah Berbeda Dengan Kehendah Atau Masyiat Kita Iradah Kita Dikatakan Manusia Memiliki Iradah Tetapi Iradah Kita Itu Bisa Berubah Bahkan Dalam Hitungan Detik Bisa Berubah Tetapi Iradatullah La Tadah Ghyayyar Tidak Berubah Masyiatullah La Tadah Ghyayyar Demikian Juga Sifat Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu La Yataghyayyar Tidak Berubah Tidak Berubah Maka Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Juga Dikatakan Azali Abadi La Yataghyayyar Tidak Berubah Ini apa Ini prinsip Ini sesuatu Ini sesuatu yang gak bisa Di Apa namanya Dirubah Rubah Sesuatu yang gak bisa Ditawar Tawar Bahwa Bahwa Takdirullah Azaliyyun Abadiyyun La Yataghyayyar Masyiatullah Azaliyyatun Abadiyyatun La Tataghyayyar Adalah sesuatu yang Prinsip Bukan sesuatu yang bisa Ditawar Tawar lagi Ini adalah Ka'idah Dalam Akidah Yang harus Dipegang Lalu Jika kemudian Muncul Ayat-ayat Yang menggambarkan Seolah-olah Allah Merubah Takdirnya Allah Merubah Kehendaknya Maka Harus Disesuaikan Maknanya Harus Disesuaikan Dengan Prinsip Akidah Yang sudah Paten Bagaimana Menyesuaikannya Ya kita Memahaminya Seperti Para ulama Memahaminya Bukan kita Pahami Terjemahannya Seperti Berulang-ulang Kita Sampaikan Ketika Membaca Ayat ini Inna Allaha La Yuhayiru Ma Bi Kaumin Hatta Yuhayiru Ma Bi Anfusihim Kemudian Diterjemahkan Bahwa Allah Merubah Takdir Dari mana Mana kata Takdir Dalam Ayat ini Mana kata Masyiat Dalam Ayat ini Sama Sekali Tidak ada Tetapi Karena Sebagian Orang Memiliki Pemahaman Yang buruk Sehingga Kemudian Dia Menyatakan Berdasarkan Ayat ini Bahwa Allah Itu Bisa Saja Merubah Takdirnya Lebih Merubah Masyiat Masyiatnya Apa Apa yang Telah Allah Kehendaki Terjadinya Pada Azal Maka Pasti Terjadi Masya Allah Hukan Wama Lam Yasha Lam Ya Kun Seperti yang Sudah Kita Jelaskan Ada Kata Ma Dua Kali Disebutkan Dua Kali Yang pertama Adalah Ma Bi Kaum Kemudian Yang kedua Adalah Ma Bi Anfusihim Ma Bi Kaum Dan Ada Ma Bi Anfusihim Kata Ma Pada Pada Yang pertama Ma Bi Kaum Itu Maknanya Adalah Maknanya Adalah Kesehatan Kewarasan Kenikmatan Ma Itu isinya Isinya Ma Itu apa Adalah Kesehatan Atau Kewarasan Afiyah Kemudian Kenikmatan Kemudian Kata Ma Yang kedua Ma Bi Anfusihim Itu artinya Adalah Kemaksiatan Artinya Adalah Kemaksiatan Sampai Disini Bisa Diterima Jadi Ada Dua Ma Dalam Ayat Ini Yang Pertama Adalah Ma Bi Kaum Artinya Kesehatan Kewarasan Kenikmatan Isinya Itu Kemudian Ma Bi Anfusihim Itu Adalah Kemaksiatan Artinya Sehingga Makna Dari Ayat In 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 Allah La Yughayru Ma Bi Kaum Hatta Yughayru Ma Bi Anfusihim Artinya Adalah Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Kesehatan Kewarasan Selama Mereka Kaum Itu Tidak Melakukan Banyak Kemaksiatan Jadi Manusia Ini Manusia Ini Meskipun Berkenaan Dengan Kaum Tertentu Kaum Ini Diberikan Kenikmatan Kenikmatan Oleh Allah Kita Diberikan Kesehatan Oleh Allah Diberikan Kewarasan Diberikan Kenikmatan Kenikmatan Allah Tidak Merubah Nikmat Ini Menjadi Musibah Allah Tidak Merubah Kenikmatan Yang Allah Berikan Untuk Kita Ini Dengan Musibah Dengan Sakit Dengan Berbagai Macam Balak Selama Kita Tidak Merubah Keadaan Kita Selama Kita Masih Dalam Keimanan Kita Masih Dalam Ketaatan Kita Masih Dalam Kebaikan Maka Allah Akan Tetapkan Nikmat Nikmatnya Untuk Kita Dan Jika Kita Merubahnya Yang Iman Dirubah Menjadi Kufur Yang Taat Dirubah Dengan Kemaksiatan Maka Allah Akan Merubah Nikmat Itu Menjadi Balak Menjadi Musibah Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Disini Tidak Berbicara Tentang Takdir Tetapi Tentang Yang Ditakdirkan Perubahan Sesuatu Yang Ditakdirkan Seperti Kita Katakan Bahwa Sesuatu Yang Ditakdirkan Kita Dulu Ada Yang Dulu Misalnya Miskin Menjadi Kaya Bodoh Menjadi Alim Misalnya Itu Kan Ada Perubahan Pada Makhluk Kita Juga Ada Perubahan Akan Ada Perubahan Di Suatu Kaum Jika Pada Kaum Itu Ada Perubahan Dari Ketoatan Menjadi Kemaksiatan Maka Akan Ada Perubahan Pada Itu Allah Merubahnya Dengan Kehendaknya Yang Azali Abadi Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Bagaimana Seperti Itu Seakan-akan Sebagian Mungkin Kurang Bisa Memahaminya Ini Kaitannya Perlu Kita Pahami Ini Kaitannya Adalah Dengan Sebab Akibat Ini Berbicara Tentang Apa Sebab Akibat Ayat Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwasannya Salah Satu Penyebab Kenikmatan Seseorang Itu Dicabut Oleh Allah Dan Berubah Menjadi Musibah Itu Adalah Kekufuran Dan Kemaksiatan Jadi Kita Sekarang Ini Misalnya Kita Di Indonesia Atau Di dunia Secara Umum Kita Hendaknya Berfikir Kalau Kita Hubungkan Dengan Ayat Ini Keadaan Kita Sekarang Menjadi Berubah Dulu Musibah Ada Karena Dunia Ini Memang Tempat Musibah Tetapi Sekarang Musibah Menjadi Bertubi Tubi Selain Musibah Musibah Yang Sudah Menjadi Langganan Banjir Gempa Bumi Kemudian Gunung Meletus Dan Sebagainya Tetapi Sekarang Ada Penyakit Yang Dulunya Belum Ada Misalnya Yaitu Corona Atau COVID-19 Menyeberluas Sampai Hampir Dua Tahun Terjadi Melanda Ribuan Orang Itu Telah Meninggal Bahkan Lebih Dari Satu Juta Lebih Kalau Apalagi Kalau Seluruh Dunia Di Indonesia Saja Sudah Sudah Mencapai Apa Ratusan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Dikarenakan Wabah Ini Kenapa Dulu Yang Kondisinya Baik Kemudian Menjadi Tidak Baik Dulu Yang Kondisinya Dalam Keadaan Apa Namanya Sehat Kemudian Menjadi Berpenyakit Kenapa Kalau Dihubungkan Dengan Ayat Ini Maka Sebabnya Adalah Sebabnya Adalah Karena Kita Telah Merubah Kondisi Kita Dari Keimanan Sebagian Orang Menjadi Kekufuran Dari Ketoatan Menjadi Kemaksiatan Artinya Karena Banyaknya Kekufuran Menyebar Luas Di Indonesia Ini Secara khusus Kita bicara Indonesia Secara umum Di dunia Banyaknya Kemaksiatan Dilakukan Oleh Masyarakatnya Maka Ini Menjadi Berubah Sebabnya Adalah Itu Bagaimana Kelompok-kelompok Penyebar Kekufuran Dibiarkan Bebas Dibiarkan Bebas Menyebarkan Pahamnya Bahkan Dipersilahkan Untuk Membuat Pondok-pondok Pesantren Wahabi Dan sebagainya Tanpa Ada Ingkarul Mungkar Di Sedikit Sekali Orang Yang Melakukannya Belum Lagi Merebaknya Kemaksiatan Yang Luar Biasa Dengan Apa Namanya Dengan Kemajuan Media Sosial Dan Lainnya Kemaksiatan Pun Meningkat Narkoba Merajalela Pergaulan Bebas Perzinaan Itu Merajalela Dan Seterusnya Itu Terjadi Kebodohan Semakin Luas Itulah Penyebab Dari Hal ini Kalau Dihubungkan Dengan Ayat Inna Allah La Yuhayiru Ma Bi Kaum Hatta Yuhayiru Ma Bi Angfusihin Agar Segala Musibah Agar Segala Apa Namanya Balak Yang Menimpa Itu Bisa Kembali Seperti Semula Maka Penyebab Itu Harus Dihilangkan Penyebab Itu Harus Dihilangkan Umat Islam Harus Bangkit Umat Islam Harus Bangkit Dengan Taubatan Dengan Taubatan Nasuhah Dengan Taubat Dan Ingkarul Munkar Al-Amru Bil Ma'ruf Wal-Nahyuan Al-Munkar Jangan Biarkan Kelompok-kelompok Pembawa Kekufuran Itu Menyebarkan Akidahnya Dan Kita Harus Semangat Di dalam Menyebarkan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang benar Itu Begitu Ini namanya Apa Sebab Akidah Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Dan Ini Tidak Menunjukkan Bahwa Takdir Allah Itu Berubah Ini Tidak Menunjukkan Bahwa Iradah Allah Itu Berubah Karena Tadi Sudah Kita Katakan Prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah Sifat Allah Itu Azaliah Abadiyah Tetapi Sebab Akibat Ini 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 Masuk Dalam Kategori Takdir Muallak Ini Masuk Dalam Kategori Takdir Muallak Jadi Yang Yang Berubah Itu Tadi Bukan Takdirnya Allah Tetapi Yang Berubah Adalah Makhluk Yang Berubah Tetapi Dengan Sebab Perubahan Pada Makhluk Maka Terjadi Perubahan Dari Kenekmatan Menjadi Musibah Hadirin Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Apa Makna Dari Takdir Muallak Pertama Perlu Kita Pahami Bahwa Takdir Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Namanya Takdir Muburam Dan Yang Kedua Namanya Takdir Muallak Sebagian Orang Salah Memahami Ketentuan Atau Pengertian Dari Takdir Dua Macam Takdir Ini Sebagian Ada Yang Mengatakan Takdir Muburam Adalah Takdir Yang Tidak Bisa Berubah Takdir Muallak Adalah Takdir Yang Bisa Berubah Nah Ini Juga Nanti Membahayakan Karena Akan Mengatakan Bahwa Ada Takdir Yang Bisa Berubah Lalu Bagaimana Pemahaman Yang Benar Tentang Definisi Atau Pengertian Dari Dua Jenis Takdir Ini Takdir Muburam Adalah Takdir Yang Dalam Catatan Malaikat Takdir Yang Dalam Catatan Malaikat Yang Dikutip Oleh Mereka Dari Allahul Mahfud Itu Hanya Tercatat Satu Pilihan Satu Opsi Sehingga Dipastikan Takdir Itulah Yang Terjadi Saya Ulangi Lagi Takdir Muburam Adalah Takdir Yang Dalam Catatan Malaikat Yang Dikutip Dari Allahul Mahfud Adalah Takdir Takdir Dalam Catatan Malaikat Dimana Dalam Catatan Malaikat Yang Dikutip Dari Allahul Mahfud Itu Tercatat Dua Pilihan Tercatat Disana Dua Opsi Yang Setiap Pilihan Dari Dua Pilihan Itu Digantungkan Kepada Perbuatan Manusia Saya Ulangi Lagi Karena Ini Agak Sulit Memahaminya Sehingga Harus Diulang Ulang Takdir Mu'allak Adalah Takdir Yang Dalam Catatan Malaikat Yang Telah Dikutip Dari Lohil Mahfud Itu Tercatat Disitu Dua Pilihan Dua Opsi Yang Masing Masing Dari Dua Opsi Itu Digantungkan Pada Perbuatan Manusia Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Telah Kita Jelaskan Sebelumnya Bahwasannya Para Malaikat Itu Diberikan Tugas Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Mengatur Sebagian Alam Semisna Ini Dan Para Malaikat Setiap Laylatul Qadr Setiap Tahun Ini Sudah Kita Jelaskan Bagi Yang Belum Mengikuti Silahkan Merujuk Pada Kajian Sebelumnya Agar Nyambung Setiap Tahun Di Malam Laylatul Qadr Para Malaikat Yang Bertugas Untuk Mengatur Sebagian Alam Semesta Ini Naik Ke Atas Langit Ketujuh Melihat Catatan Takdir Yang Ada Di Laukhil Mahfud Mereka Menyalin Menyalin Catatan Takdir Selama Satu Tahun Sesuai Dengan Tugas Mereka Masing-masing Nah Dari Yang Dicatat Dan Dikutip Dari Laukhil Mahfud Itu Ada Dua Jenis Takdir Itu Ada Yang Ada Yang Mubrom Disitu Hanya Tertulis Satu Opsi Saja Misalnya Tertulis Disana Misalnya Sifulan Sa'idun Sifulan Syakiyun Sa'idun Artinya Sifulan Itu Mati Khusnul Khatimah Mati Dalam Keadaan Beriman Sifulan Itu Syakiyun Artinya Dia mati Dalam Keadaan Su'ul Khatimah Min Ahlin Nar Mati Dalam Keadaan Kufur Tertulis Seperti Itu Satu Opsi Saja Maka Dipastikan Itulah Yang Terjadi Bukan Yang Lain Paham Itu Namanya Apa Mubrom Itu Namanya Mubrom Sementara Muallak Tertulis Disitu Dalam Lauhul Mahfud Kemudian Disalin Oleh Malaikat Yang Bertugas Tertulis Disitu Dua Opsi Dua Pilihan Yang Masing-masing Dari Pilihan Itu Digantungkan Pada Perbuatan Manusia Dikatakan Contoh Muallak Misalnya Jika Sifulan Itu Berdoa Maka Dia Akan Sukses Pilihan Pertama Jika Sifulan Itu Berdoa Dia Akan Sukses Pilihan Kedua Apabila Dia Tidak Berdoa Maka Dia Gagal Lihat Ada Dua Catatan Yang Masing-masing Dari Dua Ini Itu Digantungkan Kepada Perbuatan Manusia Manusia Dia Berdoa Dia Akan Sukses Dia Tidak Berdoa Maka Dia Akan Gagal Digantungkan Kepada Perbuatan Manusia Malaikat Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Antara Dua Takdir Yang Tercatat Di Laukhil Mahfud Dan Telah Dia Salim Maka Bagi Para Malaikat Ini Muallak Bagi Para Malaikat Ini Masih Digantungkan Kepada Perbuatan Manusia Malaikat Tidak Mengetahui Sekala Sesuatu Karena Malaikat Itu Makhluk Seperti Halnya Kita Seperti Halnya Saya Tidak Tau Segala Sesuatu Malaikat Tidak Tau Segala Sesuatu Malaikat Tidak Tau Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Dari Dua Yang Tercatat Dalam Laukhil Mahfud Itu Maka Malaikat Menunggu Apa Yang Akan Diperbuat Oleh Si Fulan Itu Jika Si Fulan Itu Berdoa Maka Dia Takdirnya Adalah Sukses Jika Dia Tidak Berdoa Maka Maka Takdirnya Dia Adalah Gagal Malaikat Tidak Tau Mana Di Antara Dua Yang Akan Terjadi Maka Ini Bagi Malaikat Namanya Muallak Muallak Bagi Siapa Bagi Malaikat Muallak Bagi Siapa Muallak Bagi Malaikat Bukan Muallak Bagi Allah Sekali Lagi Bukan Muallak Bagi Allah Allah Sudah Tentukan Dari Dua Takdir Ini Mana Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Oleh Si Fulan Berdoa Atau Tidak Sudah Ditentukan Oleh Allah Dia Sukses Atau Gagal Sudah Ditentukan Oleh Allah Hanya Saja Tidak Dijelaskan Di Laukhil Mahfud Itu Tidak Dijelaskan Mana Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Malaikat Pun Tidak Mengetahui Mana Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Tetapi Allah Sudah Tentukan Mana Di Antara Dua Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Dan Mana Yang Akan Terjadi Pada Diri Manusia Itu Apakah Dia Sukses Atau Gagal Bisa Dipahami Artinya Apa Takdir Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Dirahasiakan Termasuk Kepada Para Malaikat Untuk Takdir Muallak Sehingga Bagi Malaikat Ini Masih Nunggu Tapi Allah Sudah Mengetahui Karena Allah Yang Menciptakannya Bagaimana Tidak Mengetahuinya Allah Yang Menciptakan Manusia Itu Berdoa Atau Tidak Berdoa Bahkan Allah Yang Menciptakan Manusianya Juga Allah Sudah Tetapkan Orang Itu Berdoa Atau Tidak Berdoa Tetapi Malaikat Tidak Tau Malaikat Malaikat Menunggu Mana Yang Harus Dilakukan Oleh Malaikat Yang Dijalankan Oleh Malaikat Malaikat Menunggu Dari Perbuatan Manusia Berdasarkan Yang Tertulis Di Law Hilma Tapi Dipastikan Yang Terjadi Adalah Salah Satu Dari Dua Itu Karena Kita Katakan Kemarin Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Semuanya Sudah Tertulis Di Law Hilma Fud Tidak Yang Ketiga Tetapi Salah Satu Dari Dua Semua Itu Yang Akan Terjadi Tetapi Malaikat Tidak Tau Mana Diantara Dua Itu Yang Akan Terjadi Sementara Allah Sudah Tetapkan Allah Sudah Tegedirkan Mana Diantara Dua Yang Akan Terjadi Ini Ini Yang Disebut Dengan Tegedir Mu'alak Jadi Mu'alak Digantungkan Kepada Perbuatan Manusia Ini Indal Malaikah Jadi Bagi Para Malaikat Malaikat Nunggu Mana Yang Akan Dilakukan Oleh Manusia Dari Dua Pilihan Yang Telah Tercatat Di Law Hilma Fud Itu Sementara Allah Tidak Dikatakan Allah Nunggu Saya Lihat Dulu Bamba Saya Ini Mau Berdoa Apa Enggak Enggak Begitu Allah Sudah Tetapkan Dia Berdoa Atau Enggak Allah Sudah Tetapkan Dia Sukses Atau Gagal Sudah Tetapkan Sudah Takdirkan Allah Hanya Saja Tercatat Dua Kemudian Malaikat Menunggu Apa Hikmah Dari Adanya Takdir Mu'alam Akar Manusia Itu Melakukan Sebab Sebab Akar Manusia Melakukan Sebab Sebab Dari Sesuatu Yang Diinginkan Jika Jika Ingin Tadi Sukses Maka Dia Berdoa Dia Berusaha Dia Ingin Misalnya Panjang Umur Maka Dia Bersilaturahim Jika Dia Ingin Misalnya Lepas Dari Musibah Maka Dia Bersotakoh Jika Jika Seseorang Ingin Selamat Misalnya Maka Dia Dia Ingin Tidak Tertular COVID-19 Maka Dia Pakai Masker Dia Misalnya Melakukan Prokes Kesehatan Itu Namanya Apa Melakukan Usaha Kenapa Karena Dia Tidak Tau Tentang Apa Yang telah Ditaktirkan Oleh Allah Untuknya Bisa Jadi Itu Adalah Bagian Dari Takdir Mu'alak Tertulis Disana Jika Sifulan Dia Mentaatai Misalnya Seandainya Bisa Jadi Dia Melakukan Usaha Ini Maka Dia Akan Selamat Dari Ini Jika Tidak Maka Dia Akan Mati Misalnya Bisa Jadi Seperti Itu Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Tetapi Kita Tidak Tau Karena Tau Maka Kita Kemudian Melakukan Sebab Sebab Baik Itu Sebab Sebab Yang Sifatnya Adi Sifatnya Adi Maupun Sebab Sebab Yang Sifatnya Adalah Syarai Adi Artinya Sesuatu Yang Biasa Penyebabnya Penyang Ya Makan Penyebabnya Sehat Ya Berubat Minum Obat Biar Terhindar Dari Penyakit Ya Melakukan Usaha Usaha Makan Yang Yang Bergizi Misalnya Ya Senam Misalnya Olahraka Dan Lain-lain Itu Namanya Apa Sebab Sebab Tapi Allah Subhanahu Itu Telah Mentakdirkan Manusia Apa Yang Terjadi Pada Manusia Tersebut Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Jadi Ayat Inna Allah La Yuhayiru Ma Bi Qawmin Hatta Yuhayiru Ma Bi Amfusihim Ini Kaitanya Dengan Takdir Muallab Bahwa Sebab Berubahnya Nikmat Menjadi Nikmah Berubahnya Sehat Menjadi Sakit Berubahnya Apa Namanya Nikmat Menjadi Musibah Itu Penyebabnya Adalah Perbuatan Maksiat Penyebabnya Adalah Kekufuran Dan Kemaksiatan Ini Penyebabnya Maka Jika Seseorang Menginginkan Kenekmatan Tetap Ada Pada Dirinya Menginginkan Bahwa Kesehatan Tetap Ada Pada Dirinya Maka Dia Jangan Merubah Iman Menjadi Kufur Dia Jangan Merubah Ketoatan Yang Dilakukannya Dengan Kemaksiatan Ini Namanya Sebab Akibat Yang Harus Dilakukan Ini Namanya Sebabnya Sebab Syari Karena Dijelaskan Dalam Al-Quran Bahwa Penyebab Dari Segala Apa Berubahnya Kenekmatan Menjadi Musibah Penyebabnya Adalah Kekufuran Dan Kemaksiatan Penyebabnya Penyebabnya Kalau Adi Tadi Apa Penyebabnya Sembuh Dari Penyakit Adalah Minum Obat Sama Dengan Itu Ini Penyebab Namanya Kaitannya Dengan Apa Takdir Muallak Tetapi Tidak Berarti Bahwasannya Allah Menunggu Orang ini Merubah Merubah Apa Dari Masyiat Dari Iman Menjadi Kufur Apa Nggak Ditunggu Dulu Bukan Seperti Itu Allah Sudah Tetapkan Allah Sudah Takdirkan Dengan Takdirnya Yang Azali Apa Namanya Makhluk Ini Akan Melakukan Apa Tetapi Bagi Malaikat Yang Melaksanakannya Mereka Tidak Tahu Sehingga Mereka Harus Menunggu Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Untuk Kemudian Mereka Melaksanakan Apa Namanya Tugas Mereka Malaikat Azrael Misalnya Malaikat Azrael Tugasnya Mencabut Nyawa Tercatat Dalam Law khil Mahfud Yang Dia Kutip Di Malam Laylatul Qadr Misalnya Si Fulan Jika Dia Silatur Dia Jika Dia Tidak Silatur Rahim Dicabut Nyawanya Pada Tahun Ini Dalam Sebuah Kecelakaan Beruntun Di Mana Itu Misalnya Kemudian Tertulis Jika Dia Silatur Rahim Maka Dia Adalah Korban Yang Selamat Dalam Kecelakaan Itu Maka Malaikat Azrael Tidak Tau Ini Nanti Tidak 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 Allah Sudah Tetapkan Dia Silaturahim Apa Tidak Silaturahim Hanya Saja Tidak Diberitahukan Oleh Kepada Malaikat Azrael Sehingga Azrael Menunggu Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Ketika Ketika Ternyata Malaikat Azrael Melihat Dia Tidak Silaturahim Maka Kecelakaan Itu Malaikat Azrael Kerja Langsung Cabut Nyawanya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Ketentuan Dari Ketentuan Yang Telah Tertulis Itu Tetapi Jika Ternyata Dia Silaturahim Maka Azrael Tidak Mencabut Kenapa Karena Disitu Tertulis Jika Dia Silaturahim Dia Selamat Tidak Mati Dalam Kecelakaan Itu Itu Yang Dimaksud Oleh Hadis Hadis Yang Menunjukkan Bahwa Barang Siapa Yang Mau Silaturahim Maka Dipanjangkan Umurnya Itu Makna Hadis Bahwa Sodakau Itu Bisa Menolak Balak Itu Maknanya Yaitu Dalam Dalam Apa Namanya Takdir Dalam Lingkup Takdir Muallak Dan Takdir Muallak Tidak Menunjukkan Bahwa Takdir Allah Itu Berubah Ini yang Perlu Dikarisbawahi Bahwa Takdir Muallak Tidak Menunjukkan Bahwa Takdir Allah Itu Berubah Dan Adanya Takdir Muallak Yang itu Dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Agar Kita Melakukan Sebab Sebab Tertentu Untuk Meraih Sesuatu Yang kita Injinkan Karena Memang Di alam Semesta Ini Sebagian Itu Diciptakan Dengan Sebab Sebab Tertentu Jadi Ada Sebab Ada Akibat Yang Sebab Itu Allah Yang Menciptakannya Dan Akibat Juga Allah Yang Menciptakannya Sebab Bukan Pencipta Dari Akibat Penyebab Dari Kaya Adalah Bekerja Tetapi Tidak Setiap Orang Bekerja Itu Menjadi Kaya Karena Itu Hanya Sebab Saja Penyebab Seseorang Berilmu Adalah Belajar Tapi Tidak Setiap Orang Belajar Dia Mendapatkan Ilmu Itu Hanya Sebab Karena Pencipta Dan Benentunya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Penyebab Kesembuhan Adalah Minum Obat Tetapi Tidak Setiap Orang Sakit Yang Minum Obat Sembuh Dari Penyakitnya Penyebab Dari Keselamatan Adalah Berhati Hati Kalau Naik Sepeda Hati Hati Biar Selamat Tapi Sudah Hati Hati Malah Ditabrak Orang Ini Namanya Apa Ya Memang Sebab Tidak Menciptakan Akibat Tidak Menciptakan Akibat Pencipta Allah Subhanahu Wata'ala Penyebabnya Seseorang Itu Tetap Dalam Apa Namanya Ne'mat Adalah Dia tetap Mempertahankan Keimanan Dan Ketaatannya Itu Penyebabnya Maka Kita harus Lakukan Itu Agar Kita Tidak Mendapatkan Berbagai Macam Bentuk Misalnya Musibah Ataupun Apa Namanya Balak Penyakit Dan Sebagainya Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sedikit Kita Sambung Karena Ini Berkait Lalu Bagaimana Dengan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Juga Dalam Ar-ra'at Dalam Surat Ar-ra'at Ayat 39 Ayat Ini Juga Menunjukkan Seolah-olah Bahwa Allah Itu Merubah Takdirnya Yaitu Firman Allah Subhanahu Wata'ala Yamkhullahumayashaa'uwayuthbit Waindahu Ummul Kitab Yamkhullahumayashaa'uwayuthbit Waindahu Ummul Kitab Allah Yang dimaknai Dikatakan Allah Menghapus Sesuatu Yang Dia Kehendaki Dan Menetapkan Sesuatu Yang Dia Kehendaki Dan Padanya Ummul Kitab Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Ini Juga Tidak Menunjukkan Takdir Allah Berubah Ayat Dini Para Ulama Memaknainya Dengan Dua Penafsiran Yang Penafsiran Yang Pertama Secara Singkat Saja Kita Terangkan Karena Waktunya Sudah Sempit Bahwasanya Makna Yang Pertama Ayat Ini Berkaitan Dengan Al-Nasih Wal-Mansuh Al-Nasih Wal-Mansuh Di dalam Al-Quran Maupun Hadis Itu ada Sesuatu Ada Ayat Yang Mansuh Dan Ada Ayat Yang Nasih Yaitu Ada Ayat-Ayat Yang Dihapus Hukumnya Itu Namanya Mansuh Atau Sebagian Ayatnya Juga Digantikan Digantikan Dengan Hukum Atau Ayat Yang Lainnya Itu Ayat Yang Nasih Ada Beberapa Ayat Yang Dulunya Hukumnya Itu Berlaku Tetapi Kemudian Turun Ayat Berikutnya Yang Menghapus Hukum Dari Ayat Tersebut Bahkan Ada Ayat Juga Yang Dulunya Adalah Bagian Dari Ayat Al-Quran Kemudian Tidak Lagi Menjadi Bagian Dari Ayat Al-Quran Karena Ayatnya Pun Itu Juga Mansuh Bukan Hanya Hukumnya Tetapi Juga Ayatnya Maka Yang Dimaksud Di Dalam Ayat Ini Ini Kaitannya Dengan Apa Nasih Mansuh Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menghapus Sebagian Hukum Dari Ayat Yang Yang Telah Diturunkan Sesuai Dengan Apa Yang Allah Telah Kehendaki Dan Allah Menetapkan Sebagian Ayat Dan Hukum Dari Sebuah Ayat Al-Quran Yang Sudah Apa Namanya Yang Telah Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ditetapkan Berlakunya Ayat Tersebut Ilah Yaumil Qiyamah Tetapi Ada Sebagian Ayat Yang Hukumnya Itu Tidak Lagi Berlaku Dihapus Keberlakuannya Dan Diganti Dengan Hukum Yang Lain Itu Namanya An-Nasih Wal-Nasuh Dan Semuanya Itu Adalah Sesuai Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Azali Dan Abadi Tidak 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 Menunjukkan Bahwa Allah Merubah Takdir Atau Allah Merubah Irodahnya Masyiyahnya Itu Tidak Benar Hadirin Hadirat yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Penafsiran Yang Kedua Ini Sama Dengan Yang Tadi Yaitu Berkaitan Dengan Takdir Muallak Sesuai Dengan Ayat Penjelasan Yang Telah Kita Jelaskan Tadi Ini Sesuai Dengan Takdir Muallak Seakan Akan Ketika Disitu Ada Dua Opsi Seakan Akan Takdir Yang Pertama Merubah Yang Kedua Atau Yang Kedua Merubah Yang Pertama Seakan Akan Seperti Itu Dari Dua Catatan Itu Yang Hullahu Mayasha Wayus Bit Ditetapkan Satu Yang Terjadi Dan Dihapus Yang Satu Seakan Akan Seperti Itu Yang Satu Merubah Pada Yang Lain Tetapi Itu Tidak Berarti Bahwa Takdir Allah Itu Berubah Tetapi Yang Tercatat Dalam Catatan Malaikat Seolah Olah Yang Satu Merubah Yang Lainnya Karena Melihat Malaikat Melihat Pada Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengetahui Dengan Ilmunya Yang Azali Dan Telah Menghendakinya Dengan Iradahnya Yang Azaliya Apa Yang Terjadi Pada Makhluk Tersebut Terakhir Yang Perlu Kita Pahami Betul Betul Sebagai Prinsip Dari Akidah Ahlu Sunnah Walujama'ah Adalah Bahwasannya Allah Zat yang Merubah Maka Dia Tidak Berubah Subhanal Ladi Yugayir Wala Yataghayyaru Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat yang Merubah Maka Dia Tidak Berubah Dia Tidak Berubah Zatnya Tidak Berubah Sifat Sifatnya Tidak Berubah Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Bermanfaat Memperkuat Keimanan Kita Tentang Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Takdir Allah Ada Takdir Muallak Maka Tidak Seyukhianya Seseorang Dengan Beralasan Takdir Kemudian Dia Bermalas Malasan Dengan Alasan Takdir Seseorang Kemudian Dia Apa Namanya Ceroboh Dalam Melakukan Sesuatu Hal Tidak Berhati-hati Tidak Berdoa Tidak Berusaha Ini Adalah Sesuatu Yang Keliru Khikmah Dari Adanya Khikmah Dari Adanya Takdir Muallak Adalah Akar Manusia Mau Melakukan Sebab-sebab Dan Usaha Meskipun Pada Dasarnya Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menentukan Apa yang Terjadi Akan Terjadi Pada Manusia Itu Barakallahu Fikum Wallahul Muafiq Kila Akhwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatul Allah Salaam Allah Al-Fatih Rasulillah